Lapak tempat pengumpulan barang bekas di Semanan, Kalidres, Jakarta Barat, Rabu Dinihari, 14 September, Lodes, Diamuk, Si, Jago Merah. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun akibat kebakaran ini, Haji Majia, pemilik lapak, menerita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kebakaran itu sempat membuat panik warga. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah diterjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara petugas Polsek Metro Kalidres masih mengusut penyebab terjadinya kebakaran. Dari Jakarta Barat, Edi Hasibuan, Postkota TV melaporkan.